...seri jasad bayi yang ditemukan dalam tas di depan rumah warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap. Dari hasil otopsi, tim Forensik Bidokes Rumah Sakit Umum Bayangkara, Polda Susel, menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh sang bayi. Otopsi yang dilakukan dokter Forensik Bidokes Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, untuk mengungkap pelaku dan penyebab kematian sang bayi, dari hasil pemeriksaan sementara. Tim dokter Forensik menemukan sejumlah luka lebam di bagian tubuh sang bayi. Degan sementara, sang bayi mengalami tindak kekerasan sebelum meninggal. Polda Susi Goa hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan dan pembuang jasad bayi di dalam tas yang ditemukan depan halaman rumah warga pada selasa lalu. Tanda-tanda itu pada pemeriksaan kita temukan. Ada beberapa hal yang kita pikirkan mengarah ke penyelidikan, sampaikan ke penyelidik. Mudah-mudahan nanti hasilnya kita sudah bisa rampukkan. Ada luka lebam ya? Lebam mayat itu kan pada setiap jenazah itu kan ada lebam mayat. Itu kan normal, post-mortem istilahnya. Perusahaan orang sudah meninggalkan. Tapi kalau luka-luka intrafital atau luka-luka terasa, yang saya bilang, kita masih koordinasikan dan penyelidikan, karena proses penyelidikannya masih sudah dalami dulu. Good.